Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Halo semuanya, Assalamualaikum, jadi kali ini aku bakal nge-sopi haul, home dress, ataupun duster kimono Yang lagi kekinian dengan motif yang bener-bener cantik banget Dan wajib banget kalian tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada event yang tertinggal Jangan lupa juga untuk kalian like, comment, subscribe, kenapa kalian maju buat subscribe Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway guys Dan untuk video ini ada yang spesial, aku bakal ngumumin pemenang mini giveaway yang udah dapet part 1 edisi Februari ini Makanya tonton sampai akhir Oke guys, jadi disini aku punya tinggi 155 cm dan berat-berat 50 kg Silahkan jadikan ini patokan buat kalian ya Dan buat yang salfong sama baju yang lagi aku pakai, aku langsung bakal review sebentar buat kalian Ini dia bagian kerahnya, dia ada pitanya tapi gak bisa dicopot ya Karena sudah terjahit jadi satu dengan dressnya Depannya ada ruffle-nya gini dan ada kancing depannya jadi busu friendly Bagian lengannya ini ada kerut karetnya gini ya guys Dan dia juga punya tali di bagian perut yang bisa dicopot dan dipasang Nah ini dia kalau udah dipakai cantik banget Untuk dress ini aku pakai variasi warna grey ya guys Untuk panjang dressnya dia punya panjang 135 cm-an Dan ini dia untuk bagian belakangnya seperti ini Untuk dress ini dia pakai bahan dari Shakila Import yang lumayan tebal Untuk ukuran LD-nya dia 105 cm-an Untuk gamis ini juga masih ada warna lainnya kok guys Selain warna grey yang lagi aku pakai ini So aku udah taruh juga link gamis ini di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek oke Nah untuk video kali ini aku bakal nge-review duster ataupun humdress Dari salah satu toko di Shopee Nama tokonya adalah Ducky.claw Yaps udah apalah ya kalian Ini adalah toko aku sendiri Ada produk gamis, produk gamis Produk duster yang baru-baru Sekarang aku bakal review ke kalian dengan sejujur-jujurnya Mari kita review bareng-bareng Makanya kita langsung review ke look yang pertama Oke untuk yang pertama ini tuh model duster A ya guys Dia ada banyak motifnya kok Disini aku mau review salah satunya warna motif tali mocha BTW Ini yang paling aku favoritin untuk edisi kali ini Dan ini dia Tuh dia bener-bener real big banget Pokoknya semua produk yang bakal aku review disini Kalau misalkan kalian langsung ke toko-nya dan lihat gambarnya Itu sesuai banget dengan yang ada di gambar ya Karena kita foto produk sendiri Oke guys Dan ini untuk bahannya dia enak banget adem Karena dia dari rayon premium Oke Untuk LD nya sendiri dia besar guys Sampai BB 78 pun ini masih muat Karena dia punya LD 120 cm Dengan panjang 125 cm-an Aku langsung bakal review lebih detail Oke untuk yang pertama ada duster A yang motif mocha tali Aku suka banget Dia cantik guys Kalau udah dipakai Mokanya juga super kalem Ketebalannya standar ya guys Nggak tipis, nggak tebal gitu Nah untuk detail kerahnya seperti ini Simple aja Dan dia depannya ada resletingnya guys Terus sebelah kanannya ada saku kecil yang hidup Nah terus untuk detail bawahnya seperti ini Detail jahitannya juga rapi Tapi hanya ada sedikit benang yang lebih tinggal kalian ketting Untuk bagian lengannya dia seperti ini guys Bener-bener real peak banget sesuai yang ada di gambar Selanjutnya aku mau tunjukin yang motif dark navy nya Ini juga gemoy nih buat kalian yang suka warna gelap Aku rekomendasiin ini Dan inget ya guys Ini tuh rayonnya bukan yang gampang sobek gitu Oke untuk harganya 60 ribuan Oke untuk yang kedua ini namanya duster kode B Nah untuk kode B ini juga ada berbagai macam motif Yang mau aku review pertama Ini yang paling aku favoritin untuk edisi kali ini Itu ada motif rainbow Oke langsung aja aku tunjukin Ini dia Tuh dia bener-bener gemes banget Karena dia warna-warnanya tuh pastel gitu guys Nanti kalian bisa lihat saat review detailnya Nah untuk bahannya Ini ada yang pakai rayon premium Dan juga ada yang pakai rayon twill Untuk si duster kode B ini Kalau yang rainbow ini dia pakainya rayon premium Nah untuk LDN sendiri dia besar guys 115 cm Dan untuk panjangnya dia tuh 108 cm an BTW untuk duster kode B ini tuh Bisa muat sampe bobot 70 kg Oke guys Dan ini untuk di tinggi aku yang 155 cm Ini duster itu ada di atas mata kaki aku Kalau misalkan dipakai aku Oke So aku langsung bakal review aja Lebih detailnya Ini yang motif rainbow-nya guys Ini aku lagi suka Soalnya selain dia warna yang pastel Dia tuh bikin kesan langsing Karena ini salurnya tuh ke bawah gitu Dan bahannya juga sama-sama adem banget guys Untuk bagian kerahnya dia kayak gini Cantik banget Ada list rendah gold-nya gitu loh guys Dan untuk depannya ada kancingnya jadi busuy Nah untuk bagian perutnya ada list jahitannya seperti ini Ke bawahnya jadi dia agak lebar ya guys Nah untuk bagian jahitannya ini juga rapi banget Dan untuk bagian lengannya dia kayak gini Detail dari lengannya juga jahitannya rapi guys Nah untuk bagian belakangnya aku juga mau tunjukin Ini dia tuh seperti ini di bagian belakangnya Nah selanjutnya aku mau tunjukin motif yang gak kalah gemoy guys Ini dia motif Coco Love-nya Ini bener-bener cakep banget Gemesin banget Dan kalau rayon tuil itu bahannya lebih tebel daripada rayon premium ya guys ya Dan untuk detail jahitan atau apanya tuh rapi juga Dan ini dia motifnya gemes banget Untuk harganya Rp 77 ribuan Oke untuk selanjutnya ini ada duster kimono guys Dan untuk edisi kali ini motifnya bener-bener cakep-cakep semua Sampai aku gak bisa milih yang paling aku favoritin tuh yang mana Jujur bingung guys Tapi disini aku mau review dua motif aja Jadi untuk yang pertama ini aku mau review motif Black Coffee Oke langsung aja aku tunjukin Ini dia Aduh ini bener-bener cakep banget tuh Ya ampun cakep banget dong modelnya Motifnya maksudnya guys Nah untuk bahannya sendiri dia dari rayon tuil Oke guys Dan ini ukunya LD kurang lebih 120 cm-an juga Seperti duster yang pertama itu Dan ini juga bisa bobot sampai 78 cm Malah bobot 80 pas itu juga bisa pakai si duster ini LD-nya gede banget guys Apalagi dia modelnya kimono gitu kan Dan untuk panjang dari duster ini 125 cm-an So ini langsung aja ya Aku review lebih detail Nah ini dia duster C yang motifnya Black Coffee Aku yakin kalian bakal suka sama motif ini Dan untuk bahannya juga Karena dia dari rayon tuil Dia lebih tebel ya guys Dari rayon premium biasa Nah untuk bagian kerahnya dia model Vigi nih Bener-bener mirip kimono gitu Ya karena modelnya duster kimono juga kan Namanya bu Jadi dia tetep busu friendly ya guys Nah untuk bagian kanan dan kirinya Dia ada talinya kayak gini Udah bener-bener jiplok-plok banget gitu Kayak model kimono-kimono ya kan Untuk bagian perutnya ada alis jahitannya Kayak gini dan ke bawahnya dia lebar Bener-bener cantik banget kalo udah dipakai Nah terus ini dia untuk detail bagian bawahnya Aku tunjukin jahitannya juga rapi Dan ini yang paling aku suka itu Bagian tangannya gemoy gitu loh guys Dia lebar gini Bener-bener cantik Dan detail jahitannya juga rapi lagi Dan ini dia untuk bagian belakangnya Selanjutnya aku menunjukin motif yang paling aku favoritin untuk hal ini Ini dia soft green nama motifnya Kenapa aku suka? Soalnya dia warna dasarnya itu warna yang bener-bener jarang guys Warna ini tuh jujur menurut aku di kamera Dengan yang real peaknya Dia lebih bagus yang real peaknya Dan aku juga suka motifnya Soalnya dia unik gitu loh Nah untuk harganya sendiri Rp85.000an aja Rp85.000an aja Oke guys jadi segitu aja untuk Shopee haul kali ini Thank you banget yang udah nonton sampe akhir Semoga kalian suka ya guys atas rekomendasi Duster yang tadi aku review Tenang kok semua link yang udah aku review Produknya udah aku taruh linknya di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek Oke Dan tadi juga aku udah umumin 2 nama pemenang Untuk mini giveaway dadakan part 1 Aku ucapin selamat Jangan lupa ya buat ngeklaim hadiahnya Dengan cara sebagai berikut Oke guys jadi segitu aja Buat yang belum menang jangan berkecil hati Jangan sedih karena next video Bakal ada mini giveaway dadakan part 2 Jadi stay tune terus di channel aku oke So segitu aja untuk video kali ini Aku ucapin banyak terima kasih Buat yang udah senonton Dan selalu support aku Thank you banget Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya So thank you for watching And see you next my video Dan jangan lupa untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.